Sebagai mana amanat Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Tabalong beserta instansi terkait melakukan pembahasan rencana perlindungan dan pengolahan lingkungan, karena di Tabalong sendiri dinilai telah terjadi perubahan iklim yang cukup signifikan. Dalam kesempatan ini dibahas mengenai permasalahan lingkungan hidup, seperti upaya perlindungan dan pengolahan dalam kurun waktu tertentu. Dan selanjutnya hasil pembahasan ini akan dimasukkan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang Dinas Lingkungan Hidup. Saat diwawancarai, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Rawi Rawatianinje, mengungkapkan, perlu adanya konsistensi berbagai pihak dan semua pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Karena persoalan lingkungan harus diselesaikan pada skala perencanaan kebijakan. Apa namanya? Kita tidak bisa tinggal diam seperti itu. Melihat kondisi perubahan iklim yang saat ini sangat signifikan lah. Masalah cuaca, masalah air dan sebagainya. Dan undang-undang sudah mengamanatkan itu, maka kita akan lakukan itu. Nah, untuk tahun ini, Tabalong, jahatnya akan menyusun dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu. Nah, tadi sudah dijelaskan di situ, kita LPPLH ini isinya adalah bagaimana kita melihat potensi di air kita, kemudian bagaimana kita melihat masalah yang dihadapi, kemudian bagaimana kita melakukan solusi. Jadi, solusi ini nanti isinya lebih banyak pada kebijakan-kebijakan apa yang akan kita lakukan kaitan dengan masalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini. Penyusunan draft dokumen perlindungan pengelolaan lingkungan hidup ini telah seusuai dengan amanat Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dan direncanakan dokumen tersebut akan dapat direalisasikan pada tahun 2019 mendatang. Norman Syah, TV Tabalong melaporkan.